Di dalam hadis kutsi, Allah berfirman A'udzubillahimna saytoni oji Ini indadunni abdibi Sesungguhnya aku, kata Allah, mengikuti prasangka hambaku terhadap aku Artinya, jika hambaku berprasangka buruk, maka Allah akan memudahkan jalannya ke sana Sebaliknya, jika hamba-hamba Allah berprasangka baik, akan karunianya, akan besarnya nikmat yang diberikannya Maka Allah mudahkan jalan-jalan untuk rahmat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang terkait dengan menyambut tahun baru 14.43 Hijriah Setiap tahun baru pada umumnya adalah lembaran baru, semangat baru Dan kita semua berdoa untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang Ini adalah kelaziman harapan di tahun baru, Hijriah Tetapi saya ingin menyampaikan dari aspek optimisme yang harus dibangun pada tiap datangnya awal tahun Sekalipun sesungguhnya semangat tetap dipelihara sepanjang tahun Itulah sebabnya Setiap pribadi harus mengelola optimisme Karena dengan optimis artinya kita yakin dan berprasangka baik kepada Allah SWT Di dalam hadis Qudsi, Allah berfirman A'udzubillahimina syaitoniroji Inni indadunni abdibi Sesungguhnya aku, kata Allah, mengikuti prasangka hambaku terhadap aku Artinya, jika hambaku berprasangka buruk, maka Allah akan memudahkan jalannya ke sana Sepalitnya, jika hamba-hamba Allah berprasangka baik, akan karunianya, akan besarnya nikmat yang diberikannya Maka Allah mudahkan jalan-jalan untuk rahmat itu Jadi berlaku hukum psikologi Makin orang berprasangka baik, Allah mudahkan Makin orang berprasangka buruk, Allah mudahkan jalan-jalannya ke sana Itulah pentingnya Sebuah optimisme, sebuah prasangka baik di awal tahun adalah sebuah awal yang baik bagi setiap pribadi Untuk menjaga kualitas hidup di hari-hari dan bulan-bulan berikutnya Di dalam Al-Quran, ayat 69, surat Al-Angkabut Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka Artinya optimisme dan sungguh-sungguh adalah modal terpenting bagi setiap pribadi untuk memperoleh kebaikan kualitas di tahun yang akan datang Maka ini adalah momentum emas Yang artinya bahwa harus tahun baru menjadi titik balik bagi prestasi kita Bagi kualitas kita, karir kita Di tahun yang akan datang Atau tahun yang sedang berjalan Itulah sebuah optimisme dan sebuah prasangka baik kepada rahmat Allah SWT Apa yang kita petik dari setiap datangnya tahun baru adalah Bahwa ayat-ayat Tuhan terus berjalan Ada kematian, ada kelahiran Ada kegagalan, ada keberhasilan Tetapi sesungguhnya tidak ada kegagalan yang terus-menerus Yang ada adalah ketidakmauan kita melakukan upaya sungguh-sungguh Prasangka baik, optimisme Sehingga membangun kekuatan nilai, kekuatan energi Untuk meraih cita-cita besar betapapun sulitnya Inilah pentingnya mengawali tahun baru dengan rasa optimis Positive thinking, pandangan dunia baru Prasangka baik kepada Allah SWT Dengan prasangka baik artinya Allah sudah berpihak kepada kita Dengan optimisme dan prasangka baik membangun positive thinking Artinya 90% modal sudah ditangan untuk menjalani satu tahun ke depan Dan tahun-tahun berikutnya Mudah-mudahan kita semua terus memiliki harapan yang baik Prasangka baik, positive thinking Sehingga Allah mudahkan jalan-jalannya ke sana Sebagaimana firman Allah yang sudah saya sampaikan tadi Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami Akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka Maka mari kita tetap semangat Selama darah mengalir Maka bakarlah api Terus menerus untuk merebut mimpi-mimpi kita Cita-cita kita Mudah-mudahan Kita dirindungi Allah Dari segala penyakit Dan dikuatkan Allah Untuk terus memiliki mimpi Punya harapan, positive thinking Pandangan dunia yang positif Sehingga tahun-tahun yang akan kita jalani Menjadi tahun-tahun yang lebih baik Lebih mudah Dan lancar Amin Ya Rabban Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh